Wasyahidi wa mashhud Ada juga yang berpendapat bahwa Wasyahidi wa mashhud Semua yang menyaksikan Dan semua yang disaksikan Sehingga ayat ini Meliputi Semua yang memiliki sifat Seperti itu Jadi maknanya Wasyahidi wa mashhud Demi yang melihat Dan yang dilihat Demi yang hadir Dan yang dihadiri Demi yang memandang Dan yang dipandang Begitu ya Nah jadi Ayat ini ada kaitannya dengan Setelahnya Kisah tentang Ashabul Ukhdud Yang kita sudah bacakan Yang menyaksikan Adalah Siapa? Orang-orang zalim Yang disaksikan Adalah siapa? Kaum mu'minin yang disiksa Jadi Surah Al-Buruj Itu berkaitan dengan Kisah tentang Penyiksaan Terhadap Kaum mu'minin Dan mu'minat Kenapa mereka disiksa? Mereka disiksa Bukan karena Kezaliman Yang mereka lakukan Bukan pula karena Kudeta Yang mereka lakukan Tapi mereka disiksa Tama-tama Karena Beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Karena keimanannya Mereka disiksa Karena mempertahankan Akidahnya Mereka disiksa Iya Itu yang disebut Dengan mashhud Yang dimaksud Ada pun yang menyaksikan Siksaan tersebut Adalah orang-orang kafir Para raja Bahkan mereka menikmati Dan menjadikannya Sebagai bahan tontonan Mereka